Intro Shalom Bapak Ibu Saudara semua Saya bersyukur kita bisa berkumpul dan bersama-sama di dalam ibadah ini Dan kami gereja Mawar Shana Salatiga juga kami sangat rindu untuk bisa beribadah bersama lagi secara on-site nanti ke depannya Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar dari apa yang Paulus lakukan Maka dari itu bisa buka bersama dengan saya kisah para rasul 9 ayat 17 sampai dengan 19a Kisah para rasul 9 ayat 17 sampai dengan 19a Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu yang menumpangkan tangannya ke atas Saulus Ini Saulus waktu itu berjumpa Tuhan dan dia buta seakan-akan tiba-tiba dia gak bisa melihat gelap semua Dan Tuhan mengutus Ananias disini Katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi Dan penuh dengan roh kudus Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun lalu dibaptis Ia bangun lalu dibaptis Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya Lalu dikatakan di ayat 19b sampai dengan 22 Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat Dan mengatakan kepada bahwa Yesus adalah anak Allah Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini Dan bukankah ia datang kesini dengan maksud menangkap dan membawa kehadapan imam-imam kepala Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsik Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Hari ini kita akan belajar bersama-sama Judul hari ini Aku Diutus Setiap kita diutus Setiap orang percaya bukan untuk jadi seorang yang hanya duduk Tapi menjadi orang-orang yang diutus yang percaya katakan amin Nah kita belajar dari Paulus Paulus berjumpa dengan pribadi Tuhan Dia mengalami pengalaman yang tidak dialami semua orang Dia berjumpa pribadi sampai bertata dengan pribadi Tuhan Dan dia sampai kayak ada selaput menutup wajahnya Dan beberapa hari dia gak bisa melihat Lalu Tuhan menyuruh satu orang untuk kesana Lalu ketika dikatakan seperti yang tadi dikatakan Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau Lalu telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus Paulus berjumpa Saulus ini berjumpa dengan pribadi Tuhan Lalu dia mengalami Suatu pengalaman dimana dia gak bisa melihat segala sesuatunya Lalu ada satu orang yang diutus Tuhan Untuk memberitahu Saulus bahwa Menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi Supaya Paulus dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus Dan seketika itu juga Selaput di matanya itu seolah-olah langsung gugur Dan saat itu juga Bapak Ibu saudara sekalian Ia bangun lalu dibaptis Ia bangun lalu dibaptis Dari ayat yang tadi kita baca kita belajar Paulus itu berjumpa dengan Tuhan Lalu dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan Dia setelah itu dibaptis Setelah dibaptis di ayat-ayat selanjutnya kita lihat Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsik Tinggal, kata tinggal dalam beberapa hari bersama murid-murid di Damsik Saya percaya Kalau dia tinggal dalam orang-orang percaya Saya percaya dia juga pasti dimuridkan Seorang murid pasti memuridkan Dia tinggal bersama murid-murid di Damsik Dia bukan kembali kepada orang-orang yang dulunya bersama dengan dia Tapi dia menggabungkan diri dengan orang-orang murid-murid di Damsik Dan saya percaya disitu akan terjadi pemuridan Saya mungkin disini gak tertulis tapi saya percaya Paulus dimuridkan Kok bisa? Karena setelah itu dikatakan ketika itu juga Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah Jika kita melihat prosesnya Paulus Ketika dia masih menjadi Saulus Dia berjumpa dengan Tuhan, dia dibaptis Dia dimuridkan Lalu dia memberitakan Siapa itu Yesus Dari situ kita melihat Paulus ini sama dengan kita Sama dengan kita Setelah kita menerima keselamatan Kita dibaptis Kita dimuridkan Yang selanjutnya Kita itu diutus Katakan diutus Masalahnya ada banyak orang percaya Hanya stop ketika sudah dimuridkan Sudah Sangat keliru Sangat keliru Bapak Ibu Surah sekalian Tua muda sangat keliru Kalau Anda hanya berpikir Aku dimuridkan saja cukup Pada dasarnya Alkitab ini Memberikan teladan kehidupan bagi kita Bagaimana kita sebagai orang percaya Itu harus hidup di akhir zaman Kita melihat bahwa Kalau Paulus aja Setelah dia berjumpa dengan pribadi Tuhan Dia dibaptis Dia dimuridkan Lalu dia Diutus Untuk memberitakan keselamatan Hal yang sama Harusnya kita sebagai orang percaya Juga melakukan hal itu Tetapi kebanyakan orang percaya Di zaman sekarang Hanya cukup ketika dia dimuridkan Sudah Aku sudah Aku butuhnya dimuridkan Aku gak butuh untuk diutus Aku maunya dimuridkan saja cukup Jangan menjadi seorang yang hanya puas dimuridkan Jadilah orang yang diutus Karena Tuhan memberikan amanat agung Pergi jadikanlah Itu kepada murid-muridnya Ketika kita dimuridkan Kita otomatis menjadi seorang murid Tapi ketika menjadi seorang murid Pilihan menjadi seorang murid yang sejati atau tidak Terlihat apakah Anda menjadi murid Yang hanya mau dimuridkan Atau menjadi murid Yang pada nantinya memuridkan orang lain Hari-hari ini Bapak Ibu Kita perlu belajar Kita perlu belajar Selama satu bulan kemarin Saya banyak ngomong tentang tantangan Bagaimana di dalam tantangan kita seperti apa Sekarang waktunya satu level Kita melangkah satu level lebih tinggi Jadi orang percaya Yang berfungsi Orang percaya yang berfungsi Tidak hanya fokus kepada dirinya sendiri Tapi dia melihat Ketika dia sudah menerima Tuhan Diselamatkan Dibaptis Dimuridkan Lalu selanjutnya adalah Dia harus Dalam dirinya Aku mau diutus Dihutus kepada siapa Kepada orang-orang di luar sana Nah masalahnya hari ini Kita perlu belajar Kita itu diutus untuk apa sebenarnya Ada banyak orang berkata Aku mau diutus Tapi aku gak tahu Mau diutus untuk apa Aku mau kok diutus Aku mau diutus Tapi untuk apa ya Aku belum tahu Hari ini kita belajar Yang pertama Kita lihat dari Paulus Petrus Yohanes Orang-orang percaya Di masa lalu Kita lihat Yang pertama Diutus untuk memberitakan Injil Kita semua Saya, Anda Kita sama di hadapan Tuhan Dan kita semua diutus Untuk memberitakan Injil Pak Denny Itu bukannya tugas pendeta Tugasnya full timer Tugasnya CGL Bukan Itu tugas semua orang percaya Ketika Anda berkata Aku orang percaya Berarti tugas itu juga ada Di antara Anda Anda juga diutus Untuk memberitakan Injil Anda diutus Untuk memberitakan Injil Jika Anda pun Diutus Untuk memberitakan Injil Maka dari itu Pelajari hal ini Sehingga apa Ketika Anda bertemu orang Orang itu Anda lihat Orang itu sedang Haus akan pribadi Tuhan Dan orang itu menantikan Pengen kenal Pribadi Tuhan Mungkin dia bukan Bukan dari orang percaya Di orang yang gak kenal Tuhan Kalau dia pengen Rasanya kenal Allah Yang kita sembah Belajar Empat pokok berita Injil Empat pokok berita Injil ini Saya berdoa Seluruh jemaat GMSL 3 Mengerti dan memahami Sehingga nantinya Ketika kita bertemu Dengan orang-orang Yang mereka pengen kenal Pribadi Tuhan Yang kita sembah Orang-orang yang mungkin Orang percaya Tapi sudah keadaannya Berantakan Lemah Lunglay Dia gak berpengharapan Kita bisa memperkenalkan Juru selamat itu Empat pokok berita Injil Yang pertama Semua manusia sudah berdosa Bapak Ibu Surat Tuhan sekalian Kita harus tahu Semua manusia sudah berdosa Pokok berita Injil Ketika kita bertemu Kita harus mengerti Untuk memberitahu kepada mereka Semua manusia itu sudah berdosa Adam yang menjadi wakil manusia Jatuh dalam dosa Dan kita mewarisi Keberdosaan Adam Semua manusia Sudah berdosa Itu yang pertama Yang kedua Upah dosa Adalah maut Dan semua usaha baik Anda Akan sia-sia Mau Anda sebaik apa Mau Anda semengeusahakan apa Itu akan sia-sia Karena upah dosa itu maut Saya tekankan sekali lagi Upah dosa itu maut Jangan bermain-main di kubangan dosa Kalau Anda tahu bahwa itu ujungnya maut Upah dosa adalah maut Dan semua usaha kita manusia Itu sia-sia Pokok yang ketiga Pokok yang ketiga Pokok berita Injil Yesus turun ke dunia Mati Untuk menebus dosa Umat manusia Kita bisa sampaikan Kamu tahu gak Kamu tahu gak Pribadi Tuhan itu Dia mati Mati Tebus dosa kita semua Di kayu salib 2000 tahun yang lalu Hari ini masakan kamu mau Hidupnya biasa-biasa Empat pokok berita Injil ini Pokok yang ketiga Yesus turun ke dunia Mati menebus dosa kita Di kayu salib Dan yang keempat Satu-satunya jalan Untuk diselamatkan Hanya melalui percaya Dan menerima Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Satu-satunya jalan Ketika Anda sudah ketemu Anda sudah memberitakan Tiga pokok berita Injil Beritakan yang keempat Satu-satunya jalan Yang bisa menolong Anda Adalah pribadi Tuhan Mali akui Tuhan Sebagai Raja Dan Juru Selamat Dalam pribadimu Ayo saya pimpin Dalam doa Maukah Engkau menerima Tuhan Bapak Ibu disuruh sekalian Orang percaya Kapan terakhir kita Memberitakan Injil Kapan kita terakhir Memberitakan empat pokok berita Injil Kepada orang-orang di luar sana Atau hari-hari ini Kita menjadi orang percaya Yang hanya fokus Kepada diri kita sendiri Hanya melihat kepada Apa tantangan yang sedang terjadi Dalam kehidupan kita Hanya bermalas-malasan Di tempat tidur Sebagai anak muda kita Hanya main game Enggak kemana-mana Ketahuilah Kalau kita berkata Ini akhir zaman Jangan sia-siakan Waktumu Karena waktu Tidak akan bisa diulang Dua kali Anda mau jadi orang Percaya yang berfungsi Atau tidak Itu pilihan Dan keputusan Anda sekarang Tapi saya hari ini Mengajar setiap kita Semua jemaat game Yang salah tiga Ayo keluar zona nyaman kita Kalau Anda selama ini Semua mau dimuridkan Ayo belajar Hari ini Anda harus mau diutus Karena Tuhan sendiri yang meminta itu Kepada orang-orang percaya Diberikan amanat Aku Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Bukan untuk Duduklah Dan melihatlah Semua bangsa akan jadi muridku Bukan Tapi pergilah Dan jadikanlah Semua bangsa muridku Hari-hari ini Semoga firman ini Menampar kita semua Menyadarkan kita semua Kita bukan orang percaya Yang cukup Untuk dimuridkan Cukup Ketika kita diberikan nilai-nilai Tapi menjadi orang-orang percaya Yang berani melangkah Kaki dan tangannya Diberikan Tuhan Mulutnya Diberikan untuk Tuhan Untuk apa Diutus Memberitakan kabar keselamatan Hari-hari ini Ada banyak orang Butuh Tuhan Ada banyak orang Butuh Tuhan Dan minggu depan Saya akan sampaikan Kepada siapa saja Kita akan memberitakan injil Cara spesifik Dimulai dari apa Caranya seperti apa Minggu depan Kita akan belajar bersama-sama Yang kedua Kalau yang pertama Kita diutus Untuk memberitakan injil Yang kedua Kita diutus Untuk menjadi teladan Dalam menyatakan kasih Dan kuasa Tuhan Bapak Ibu Di suara sekalian Kita melihat Paulus Pertama kali Dia bertobat Di baptis Dia menggabungkan diri Setelah itu Dia meneladani Pribadi Tuhan Dia mengabarkan Kabar keselamatan Yesus itu anak Allah Yesus anak Allah Dia menjadi teladan Untuk orang-orang Di sekitarnya Pengaruhnya makin besar Kenapa? Karena dia memutuskan Untuk mau diutus Untuk menjadi teladan Dalam menyatakan Kasih dan kuasa Tuhan Bapak Ibu Dua sekalian Tuhan itu rindu Untuk setiap kita semua Tidak menjadi orang yang egois Dan hanya memikirkan diri kita sendiri Tuhan punya kerinduan Jauh lebih besar Daripada tantangan yang Anda hadapi sekarang Tuhan punya kerinduan Jauh lebih besar Dari masalah-masalah yang coba Anda pikirkan Hari demi hari Tuhan cuma pengen setiap kita Untuk tidak jadi orang percaya yang egois Dengan tantangan kita Semakin kita hanya memikirkan tantangan-tantangan kita Kita sedang berusaha mengatakan kepada Tuhan Aku memikirkan dengan usaha kekuatanku sendiri Dan aku gak butuh engkau Tapi ketika kita berkata Iya ya Tuhan aku melakukan ini Tapi aku berserah Nanti aku ada CG dan lain Aku tetap akan melakukan CG ini dengan baik Aku akan memimpin CG ini dengan baik Aku tetap akan menginjil Aku akan tetap memberitakan kasih Tuhan Ketika kita Seakan-akan melakukan bagian kita yang lain Sesuai dengan keadaan Tuhan Tuhan tidak akan diam Tuhan akan pegang kendali dalam kehidupan kita Tidak akan mencurahkan Apa yang kita inginkan Apa yang kita rindukan Bahkan mungkin yang gak pernah kita bayangkan Tuhan sediakan dalam hidup kita Bapak Ibn Surah sekalian Tuhan sendiri meneladankan kepada kita Ketidak egoisan itu seperti apa Dengan apa Bapak mengutus anaknya yang tunggal Mati Ganti dosa kita Dikai saling Kalau Anda Bapak Ibn Surah sekalian Atau anak-anak muda Coba bayangkan Anda punya anak satu-satunya Dan Anda Kirim Anak itu Hanya untuk dalam tanda kutip Menggantikan seseorang Yang bersalah Seorang yang kesalahannya mungkin sudah fatal Kesalahan orang yang sudah gak karuan Dan orang itu cuma Menggantikan di kayu salib Bagaimana perasaan Anda Kalau Anda menganggap Perasaan itu biasa-biasa saja Ketahuilah Tuhan tidak pernah menganggap itu biasa-biasa Karena Tuhan mengasihi Anda Tuhan mengasihi Anda Seakan-akan Tuhan memberikan itu Supaya Anda ini Bisa mengalami keselamatan Tapi sekalipun sudah diberikan Ada anaknya yang tunggal disalib Tapi masih ada banyak orang yang belum menerima Tuhan Masih ada banyak orang yang gak percaya Masih ada orang-orang yang percaya Yang jatuh bangun dalam dosa Untuk itu Mari jadi teladan Dalam menyatakan kasih dan kuasa Tuhan Ikuti teladan Bapak Tapi jangan cukup hanya kita meneladani Bapak Jangan stop disitu Tapi kita menjadi orang-orang yang setelah itu Ketika kita meneladani Bapak Kita harus tahu Hidup kita pun harus menjadi teladan Untuk orang-orang di bawah kita Orang-orang di belakang, di sekitar kita Yang mengerti katakan amin Amin Saya berdoa Gereja ini Aku menjadi gereja Yang menghasilkan Murid-murid Yang apostolik dan profetik Gak sekedar kata-kata visi kita Visi gereja ini apa? Gereja sel yang apostolik dan profetik Tidak hanya itu Tapi di dalamnya ada murid-murid Yang apostolik dan profetik Murid-murid yang tinggal Dan berani memberitakan Injil Dan juga berani Pekah mendengar isi hati Tuhan Dan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan Saya berdoa Setiap kita akan masuk menjadi murid-murid yang apostolik dan profetik Yang mau bersama-sama dengan saya katakan amin Ya Nah Siapa saja yang butuhkan kasih dan kuasa Tuhan Siapa saja Pak Denny? Sederhana Jawabannya semua orang di luar sana Semua orang yang Anda kenal Itu butuh kasih Tuhan Butuh kuasa Tuhan Kok bisa? Ada orang yang belum kenal Tuhan Mereka butuh kasih Tuhan Ada orang yang sakit Mereka butuh kesembuhan yang daripada Tuhan Ada orang yang sekarang sedang berbeban berat Mereka butuh terobosan yang daripada Tuhan Mereka butuh kasih Tuhan Ada orang yang sedang dalam tantangan Mereka perlu dukungan Kasih Tuhan yang nyata dalam hidup mereka Melalui kehidupan Anda Bahkan sesama orang percaya Sesama orang percaya Bapak Ibu suruh sekalian Yang selama ini seakan yang mereka percaya Kepada Tuhan Tapi dalam kehidupan mereka berantakan Mereka masih jatuh bangun Dalam area-area ketidak kudusan Mereka masih jatuh bangun dalam dosa Mereka butuh Kasih dan kuasa Tuhan Mereka butuh Anda perkenalkan Anda teladankan kasih Tuhan Kepada orang-orang yang jatuh bangun dalam dosa Mungkin Anda datang kepada mereka Ayo sudah Sudah Tuhan sayang sama kamu Jangan seperti ini Ayo kembali sama Tuhan Hari-hari ini akan ada banyak orang itu berbalik kepada Tuhan Bapak Ibu suruh sekalian Saya jelaskan sedikit Tahun ini Tahun Pujian Dan penyediaan Sekali lagi saya katakan Tahun ini Tahun pujian Dan penyediaan Itu janji Tuhan Untuk gereja Maorsyaron Kenapa Anda memusingkan penyediaan Saya jadi Anda Saya gak mau egois Cuma memikirkan penyediaan 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 Saya memikirkan bagaimana di tengah semuanya ini Saya tetap memuji Tuhan Apa yang Anda pilih Saya gak memilih untuk hanya memikirkan penyediaan 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 Saya memikirkan Bagaimana dalam semua tantangan ini Saya tetap memuji Tuhan Karena penyediaan itu bukan bagian saya Penyediaan bagiannya Tuhan Berhenti hari-hari ini Hanya egois dengan dirimu sendiri Ketahui Anda diutus Untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan Yang mau bersama-sama katakan Amin Yang ketiga Kita diutus Untuk apa? Untuk menghasilkan murid Kristus Kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian Kita semua orang percaya Yang sudah dimuridkan Kita juga diutus Untuk menjadi seorang Yang menghasilkan murid-murid Kristus Kita tidak cukup hanya dimuridkan Tapi kita menghasilkan Murid-murid Kristus yang lainnya Jangan sampai Berhenti di kita Karena Tuhan berkata Pergilah Jadikanlah semua bangsa Murid Tuhan Kalau kita hanya berhenti di kita Ketahuilah Anda sedang menghambat amanat aku Yang harusnya bisa lebih cepat Tapi karena Anda Mungkin ada orang-orang Di balik Punda Anda ini Bahu Anda ini Di belakang Yang mereka menanti Kok Anda tidak sadar-sadar Untuk amanat aku Karena saya percaya Di balik Bahu seseorang Selalu ada orang-orang Di belakangnya Yang menantikan Orang itu Amin Memuridkan bisa kita mulai Dengan hal-hal sederhana Terkadang kita berpikir Aduh pemuridan itu susah Pak Denny Pak Denny pemuridan itu seperti apa Aduh Susah sepertinya Kita buat sederhana Yang pertama Dengan sengaja Membangun hubungan Kunci awal Dari suatu pemuridan Adalah hubungan Kalau Anda belum bisa Memiliki hubungan Dengan orang tertentu Yang akan Anda muridkan Anda tidak bisa Memuridkan orang itu Hatinya saja tidak terbuka Kenapa Orangnya tidak kenal Anda Sebelum kita belajar Untuk memuridkan Latih dulu Kita bangun hubungan dulu Bangun hubungan dulu Dengan sengaja Katakan bersama saya Dengan sengaja Dengan sengaja Kita membangun hubungan Didasari oleh kasih Tuhan Untuk orang itu Kalau kita melihat Seseorang Lihatlah Oh si A ini Si A ini loh Dia itu dikasihi Tuhan Tapi hidupnya Berantakan seperti ini Tuhan itu pasti sedih juga Lihat hidup orang ini Oke aku akan Bangun hubungan Setelah bangun hubungan Baru Kita mulai Memuridkan Yang pertama Anda mau memuridkan Mulailah dengan Hal sederhana ini Biasakan dulu Nanti lama-lama Kita menjadi orang Yang suka Dahkan gaya hidup Kita memuridkan Orang lain Yang pertama Dengan sengaja Membangun hubungan Yang kedua Memuridkan kita bisa Mulai dengan Hal-hal sederhana Yang kedua Membagikan Value kebenaran Seturut firman Tuhan Setelah hubungan terjalin Mereka mulai Sharing-sharing Sama Anda Cerita-cerita Kehidupan mereka Sama Anda Hati-hati Hai orang percaya Jangan mencoba Menjawab Hanya dengan Logika Anda Jawab Setiap Apa yang menjadi Pertanyaan mereka Tantangan hidup mereka Berikan saran Value Seturut dengan Kebenaran firman Tuhan Berapa dari kita Kita membaca Firman ini Berapa dari kita Itu baca firman Tapi berapa dari kita Berani Men-sharingkan firman Apa Anda hanya Seorang yang membaca Atau seorang yang berani Untuk men-sharingkan Apa yang Anda baca Apa yang Anda renungkan Memuridkan itu sederhana Yang kedua Membagikan value Kebenaran Seturut firman Tuhan Caranya bagaimana Jangan jadi orang Yang sekedar membaca Firman Tuhan Merenungkan firman Tuhan Jangan berhenti di situ Tapi menjadi orang Yang berani Ketika ada orang yang tanya Aku itu ada pergumulan Seperti ini Seperti ini Apa yang Anda dapat Dalam perenungan Anda Dalam firman Tuhan Tentang masalah itu Oke Kita harus tetap Berada dalam kebenaran Kita harus sampaikan Kebenaran Seturut firman Tuhan Bukan logika kita Karena apa yang baik Bagi dunia Belum tentu benar Menurut firman Tuhan Mari sama-sama Bapak Ibu Seharus kalian Berani menjadi orang Yang membagikan value Kebenaran Seturut firman Tuhan Karena kita diutus Untuk memuridkan Dan menghasilkan murid Yang mau katakan amin Yang ketiga Yang terakhir Kita diutus Untuk menghasilkan murid Yang ketiga Cara memuridkan Dengan cara yang sederhana Seperti apa Yang ketiga Memberikan kesaksian kehidupan Yang kita alami Berikan kesaksian kehidupan Yang relevan Relevan Contohnya seperti ini Bapak Ibu Seharus kalian Semakin kita bertambah usia Semakin bertambah Pula perjalanan iman kita Bersama dengan Tuhan Makanya Paulus berkata Bagiku hidup adalah Kristus Kenapa? Karena semakin Bertambah usia Kehidupan kita Terus juga bertambah Mengalami perjalanan iman Bersama dengan Tuhan Kalau mati Itu keuntungan Kita sudah bersama dengan Bapak Di surga Memuji dia Tetapi kalau kita Masih diberikan Kesempatan hidup Itu adalah Kristus Artinya apa? Kita berjalan bersama dengan Kristus Untuk apa? Menghasilkan buah-buah Bagi kerajaan surga Mari bersama-sama Berikan kesaksian Kehidupanmu Memuridkan itu sederhana Anda bisa memberikan Kesaksian yang relevan Ketika orang itu Bertanya masalah Sesuatu hal Anda juga mungkin Pernah mengalami Berikan kesaksianmu Kesaksian yang Diilhami oleh Karena Anda Menjadi orang percaya Yang hidup Dalam firman Tuhan Jangan merasa bahwa Oh orang sering Anda Aku gak ada kesaksian Coba Lihat-lihat lagi Jangan-jangan Bukan gak ada Tapi Anda yang tidak peka Bahwa Tuhan sudah menolong Anda Tuhan sudah melakukan Hal baik untuk Anda Tuhan sudah menyertai Anda Tapi Anda gak menganggap Itu sesuatu yang Daripada Tuhan Tapi Anda merasa Itu semua Karena usaha Anda sendiri No, 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 no Belajar jadi orang yang peka Yang melihat segala sesuatunya Ini karena Tuhan Bukan karena kuat gagahku Bukan karena skillku Bukan karena kemampuanku Tapi Tuhan Yang menolong Dan menyertai aku Amin Saya percaya Jika Tuhan Ijinkan Anda Melewati musim-musim tertentu Dalam kehidupan Anda Pasti minimal Minimal Bapak-Ibu sekalian Ada satu orang Yang menanti Yang menanti Untuk diberkati Oleh kesaksian Anda Coba Cek Dalam hidup Anda Sepanjang waktu Anda Hidup Kalau Anda masih Dijinkan melewati Masa-masa tertentu Dalam hidup Anda Saya yakin Menghasilkan murid-murid Kristus Amen Terima kasih Terima kasih.